Selamat siang para pembelajar Pada kesempatan hari ini kami dari minaku.com ingin menyampaikan atau berbagi pengalaman bagaimana menjadi seorang eksportir ikan hias yang sukses Banyak orang mengatakan bahwa untuk menjadi eksportir itu susah, sulit Tentu ini terkait dengan pengalaman Tentu ini terkait dengan informasi yang masuk Padahal apabila kita mengetahui ilmunya Kita mengetahui cara-caranya Ternyata untuk eksport tidak sesulit Apa yang selama ini dibayangkan oleh banyak orang Tidak percaya Contohlah minaku Minaku dalam tempo waktu hanya satu tahun Saat ini sudah memiliki bayar-bayar yang tersebar di seluruh dunia Eropa, Amerika, Asia Itu sesuatu yang luar biasa Dan itu dibuktikan Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan bekal pengetahuan yang ada Oke lanjut saja Bagaimana sih sebetulnya untuk menjadi eksportir yang sukses? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Tentu memiliki pengetahuan Pengetahuan dalam bidang apa? Pengetahuan tentang perizinan Kalau kita berbicara tentang perizinan Berarti kita bicara tentang regulasi Regulasi apa yang harus kita miliki? Yang pertama Apabila kita menjadi eksportir Maka kita harus tahu dulu Regulasi di kementerian apa? Terkait dengan ikan bias Minimal Ada tiga Birokrasi atau tiga lembaga yang harus kita urus perizinannya Yang pertama adalah kita harus memiliki yang namanya badan hukum Badan hukum tentu kemana? Tentu kita harus ke OSS Online Single Submission Kita bicara disitu ya Kita mendaptarkan badan usaha kita Kemudian kita mendapatkan namanya NIB Nomor Indu Berusaha Setelah kita mendapatkan nomor Indu Berusaha Maka kita tinggal cek yang namanya LARTAS Larangan dan Pembatasan dari Kementerian Bia Cukai Dalam ini Kementerian Keuangan Kemudian yang terakhir Kita perlu cek Kalau berkaitan dengan ikan hias Dalam hal ini adalah Live Tropical Fish Maka yang perlu kita urus adalah di karantinanya Apakah kita sudah memiliki sertifikat cara karantina ikan yang baik Atau kita sudah memiliki cara CBIB Cara budidaya ikan yang baik Itu adalah minimal persaratan atau ilmu yang harus kita miliki Yang kedua Setelah tadi regulasi kita sudah miliki secara sempurna Maka kita juga tentu harus yang namanya apa Harus namanya promo Harus namanya branding Tidak mungkin kita akan menjual barang ke luar negeri Tapi kita tidak pernah mempromosikan Bagaimana mempromosikan? Banyak cara yang bisa kita lakukan Apakah itu bisa dari yang namanya media online? Atau kita berupa media offline? Misalkan kita akan menjual dengan metode yang namanya metode online Maka kita bisa memanfaatkan yang namanya Facebook Kita bisa memanfaatkan media-media lain Instagram, Twitter Atau kita memiliki web sendiri Itu bisa dilakukan Offline bagaimana? Itu bisa kita lakukan dengan kita banyak-banyak mengikuti yang namanya pameran Pameran baik di dalam negeri Ataupun pameran di luar negeri Untuk apa? Untuk mendapatkan buyer Nah ini buyer sangat penting Ya karena akan laku Ketika kita ada pembeli produk apapun Sehebat-hebat atau sebagus apapun produk Ketika tidak ada pembeli Maka itu hanya merupakan sebuah produk yang tidak berharga Pentingnya branding Pentingnya marketing Dalam kegiatan promosi internasional Itu dua syarat yang harus dimiliki Kemudian yang ketiga Syarat apa lagi yang harus kita miliki? Ingat Regulasi sudah Promosi pemasaran sudah Maka perlu satu lagi Yang perlu kita persiapkan Yaitu apa? Produk kitanya Dalam hal ini adalah ikan hias Ikan hias kita harus spesifik Harus menarik Apa yang dibutuhkan oleh klien di luar negeri Kita tahu ya banyak biota Atau banyak jenis ragam Ikan-ikan atau produk-produk Perikanan kita Yang itu bisa kita jual ke luar negeri Tentu bukan hanya dari sisi kapasitas Bukan dari sisi jumlah Tetapi juga dari sisi kualitiknya Kualitiknya harus bagus Ya supaya apa? Supaya ketika sampai di sana Orang juga puas Kemudian yang selanjutnya Setelah tadi produknya menarik Tentu packagingnya harus dibuat makin menarik Gitu ya Selain melindungi ikan kita itu tadi Maka packaging juga dibuat Semenarik mungkin Supaya apa? Supaya pembelinya juga menarik Wah ini ternyata bagus Kemudian juga packaging sangat berpengaruh Dengan daya hidup Gitu ya Daya hidup ketika akan dibuka Atau dibongkar di negara tujuan Export Kita sebutnya istilah NTE Negara tujuan export Jangan sampai ketika kita mengiripkan barang Ketika sampai di luar negeri Sampai ke penerimaan Ternyata ikannya mati Nah kalau mati tentu akan menghasilkan komplain Komplain menghasilkan klaim Klaim nanti akan berbalik ke kita Artinya apa? Secara materi kita gak dapat Secara image kita juga tidak punya Atau bad image Itu tiga hal sebagai dasar-dasar Untuk kita menjadi eksportir ikan hias yang sukses Bagaimana untuk menjadi realitanya? Maka ada baiknya Kita akan mengikuti dari Minakurs Ada di visi kami Minakurs Ada namanya Minakurs Yang memberikan pelatihan-pelatihan Kepada para pembelajar semuanya Di seluruh tanah air Bahkan bila perlu di mancanegara Kita siapkan Untuk bisa Bagaimana nih Untuk menjadi eksportir ikan hias yang sukses Demikian video pertama dari kami Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu di video kami selanjutnya Terima kasih